Kita melihat Mitsuya dan Hakai yang akan melawan Hetani bersaudara Lalu pada chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan masa lalu Mitsuya ketika dirinya masih kecil Terlihat dirinya yang mengajak kedua adiknya untuk menonton festival Dan di tengah dirinya yang berjalan di keramaian Tiba-tiba perhatiannya tertuju melihat sekelompok berandalan yang membuka jalan Dan ternyata pemimpin dari geng berandalan itu adalah Hetani bersaudara Yang dijuluki karisma rompongi Mitsuya yang melihat Hetani bersaudara memimpin berandalan yang jauh lebih sangar daripada dirinya Langsung terpukau mengatakan bahwa mereka sangat keren Sedangkan Hetani Ran yang sadar dirinya diperhatikan oleh Mitsuya langsung tersenyum ke arahnya Lalu Shin pun kembali ke medan pertarungan Dimana Mitsuya yang mengingat masa lalu tadi langsung menceritakan kepada Hakai Jika dirinya pernah kagum kepada Hetani bersaudara Hakai yang mendengar itu pun tentu terkejut Sehingga Mitsuya kembali menceritakan Jika dulunya Hetani bersaudara merupakan berandalan kota yang sangat bergaya Lalu di tengah pembicaraan itu Hetani Ran memotong pembicaraan mereka mengatakan Biar aku tebak Kalian akan mati kira-kira 5 menit lagi Mitsuya yang mendengar itu tentu terlihat kebingungan Sedangkan Hakai terlihat dirinya yang langsung emosi dan berteriak Mana coba aku lihat bajingan Lalu karena tidak tahan melihat ekspresi Hetani bersaudara Yang seakan-akan meremehkan mereka Hakai pun kembali sangat marah Bahkan langsung mencoba menyerang mereka sambil mengatakan Bertingkah sok keren seperti itu membuatku kesal Namun Hetani rindu yang melihat pukulan dari Hakai Dengan mudahnya langsung menghindar Lalu seakan ingin kembali melihat Hakai lebih marah lagi Hetani bersaudara langsung kabur Dengan sambil meledek Hakai Tolol Kau tidak akan bisa memukul kami dengan ayunan seperti itu Kenapa? Sini kejar kami dasar miring Hakai yang mendengar itu Tentu semakin terlihat sangat marah Saking marahnya Hakai Dirinya langsung mengejar mereka sambil mengatakan Orang-orang tolol ini Kubunuh kalian Mitsuya yang merasa Hetani bersaudara sengaja memancing Hakai Langsung menyuruh Hakai untuk berhenti Namun Hakai yang sudah sangat emosi Tidak mendengar perkataan Mitsuya Dan terus mengejar mereka Hetani rindu yang melihat Hakai mengejar Kemudian langsung tersenyum Sedangkan di sisi lain pertempuran Terlihat Senju yang kembali mengalahkan beberapa puluh anggota Kanto Manji Senju yang terlihat sedikit berkeringat Kemudian mengatakan Aku tidak menghitungnya lagi setelah menghabisi 50 orang Tapi kurasa sudah banyak Namun walaupun begitu Mereka masih sangat banyak Tapi tepat setelah Senju mengatakan hal itu Terlihat seseorang yang datang menghampirinya Sambil mengatakan Bertarung dengan cara serba megah seperti itu Dengan uangmu membuatku sangat jijik Senju yang melihat seseorang yang datang itu Langsung terlihat sangat kaget Yang ternyata orang itu adalah Sanzu Haruchiyo Yaitu kakaknya sendiri Tapi biarpun Senju ini terlihat kaget melihat kakaknya Namun dirinya langsung menghampirinya Haruchiyo yang melihat Senju dihadapannya Langsung menodongkan senjatanya Sambil kembali mengatakan Dasar lalat menjijikan Senju yang mendengar Haruchiyo berkata seperti itu Langsung menyadari Jika sekarang dirinya akan melawan kakaknya sendiri Sedangkan Mitsuya yang tadi merasa curiga kepada Hetani bersaudara Langsung mengejar Hakai Dan benar saja Mitsuya menemukan Hakai dengan kondisi yang sudah terkapar Mitsuya yang melihat Hakai kemudian sangat khawatir Dan menyuruh Hakai untuk bertahan Namun Hakai langsung mengatakan Jika ini adalah sebuah jebakan Dan benar saja terlihat beberapa puluh anggota kantomanji yang sudah mengepung Mitsuya Mitsuya yang sudah masuk ke dalam perangkap Langsung menyadari Jika ini adalah rencana dari Hetani bersaudara yang sangat licik Sedangkan Hetani bersaudara Terlihat mereka yang sudah berada di atas kontainer Lalu dengan posisi yang sudah bergaya Hetani Ran mengatakan Permainan berakhir Bahkan ini tidak sampai 5 menit Mitsuya yang mendengar itu Langsung menepis mengatakan Bahwa itu adalah prediksi yang buruk Sedangkan di sisi pertempuran yang lain Terlihat Inui yang menghampiri Kokonoi Kokonoi yang melihat Inui Langsung mengatakan Kau mengganggu sekali Inui Aku tidak akan menghadapimu Namun Inui yang sudah menargetkan Kokonoi dari awal Langsung mengatakan Aku tidak akan membiarkanmu kabur Kokonoi Namun tepat setelah Inui mengatakan hal itu Tiba-tiba muncul emosi Wakasa dari atas kontainer Dan menyuruh Kokonoi untuk mundur Inui yang melihat Waka di hadapannya Tentu terlihat sangat kaget Lalu dengan terus melihat Inui Waka kembali mengatakan Aku yang akan mengurusmu Seisu Inui yang mendengar itu Terlihat sangat tegang Karena dirinya tidak menyangka Jika dirinya akan melawan legenda Black Dragon Dan setelah kita diperlihatkan Inui akan melawan Waka Kemudian Shin kembali berpindah memperlihatkan Mitsuya Yang sedang berhadapan dengan beberapa anggota Kanto Manji yang mengepungnya Terlihat Mitsuya yang terus menghajar mereka satu persatu Namun karena mereka juga terlalu banyak Jadi Mitsuya menyuruh Hake untuk segera bangun Hetani Rindo yang mendengar itu langsung mengatakan Jika Hake tidak mungkin bisa segera bangun Karena kepalanya dipukul dengan sangat keras dan mengejutkan Namun tiba-tiba terlihat Hake yang berusaha untuk bangun Sehingga Hetani Ran yang melihat itu terlihat terkejut Dan benar saja Hake yang sudah dipukul sangat keras Langsung berdiri dengan sambil mengatakan Aku langsung sehat karena tidur barusan Mereka yang melihat Hake yang ternyata masih bisa berdiri Tentu terlihat terkejut Tapi Mitsuya yang sudah tahu jika Hake itu kuat Langsung tersenyum mengatakan Kau terlambat bodoh Baru saja aku ingin menerbangkanmu Sedangkan Hetani Rindo yang dari tadi sangat percaya diri Jika Hake sudah kalah Juga langsung terkejut mengatakan Tidak mungkin Seberapa kuat mereka Lalu karena sekarang Hake sudah bangun Dan dirinya juga belum kalah Lantas Mitsuya langsung melihat ke arah Hetani Ran dan mengatakan Mari lihat Ini sudah 5 menit dasar penipu Hetani Ran yang mendengar perkataan Mitsuya Langsung terlihat sangat marah Namun seolah Mitsuya ingin membalas perkataan Hetani Ran Mitsuya dengan terlihat sangat meledek kembali mengatakan Sini turun Sekarang giliranku yang memprediksi Dalam 5 menit Kalian semua akan babak belur Kami akan memperlihatkan karisma yang asli Kami akan memperlihatkan karisma yang asli